Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Persi Bandung kembali gagal meraih poin penuh pada pekan ketika Liga 1 2023-2024, menjame Dewa United di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Jumat 14 Juli 2023, Persib hanya mampu bermain imbang 2-2. Sempat tertinggal 0-2, Persib mampu membalas gol melalui Rahmat Irianto dan tendangan bebas yang sangat indah dari Ezra Walian. Terkait hasil imbang tersebut, gelandang Persib Marplock mengaku tidak senang, namun Persib berhasil menghentikan catatan belum terkalahkan Dewa United yang meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal. Tapi saya bangga dengan penampilan tim, tapi setiap game kita tidak beruntung, kita dapat gol mudah dari Cornell dan set-piece, ini hati saya sakit, kata Marplock. Marplock menilai penampilan Persib di laga tersebut sudah sangat baik, tapi Persib gagal dalam urusan mencetak banyak gol. Kita harus perbaiki, kita fokus lebih, kalau salah-salah begitu tidak bisa dapat. Tegasnya. Marplock juga menegaskan, bermain di Kandang sendiri Persib seharusnya bisa meraih kemenangan karena hal tersebut merupakan target yang diusungnya. Akhirnya dua-dua imbang, yang penting tidak kalah. Tapi dengan Persib main di Bandung, kita harus menang setiap pertandingan Kandang dan Kandang kita. Dengan hasil ini, saya tidak senang, fokus ke Makassar. Terima kasih Bobotoh. Ungkapnya. Pemain asing Persib Bandung, Nick Kuipers mengungkapkan isi hatinya usai laga imbang kontra Dewai Netin, Jumat 14 Juli 2023. Yang menyinggung soal tujuan utamanya gabung ke Persib, di mana menyinggung soal keinginannya bermain selama mungkin. Ketika pertama kali bergabung dengan Persib, tujuan utama saya adalah untuk bertahan di sini dan bermain selama mungkin. Dan dengan bangga, saya dapat mengatakan bahwa tujuan tersebut telah tercapai sebagian. Kata Nick Kuipers. Nick Kuipers mengatakan, sejak didatangkan Persib pada 2019 silam, ia menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Selama bertahun-tahun, ada banyak tantangan dan rintangan. Namun satu hal yang tidak mengubah karakter saya adalah menyerah. Meskipun ada beberapa kekurangan, saya telah berusaha untuk memberikan segalanya dan tetap berkomitmen untuk tim ini. Katanya. Sejauh ini, Nick Kuipers tampil sebanyak 82 kali bersama Persib dan merasa bangga dengan catatan tersebut. Sebagai hasilnya, saya mendapatkan keistimewaan untuk bermain di 82 pertandingan liga bagi klub ini. Sebuah prestasi yang saya pegang erat dan bangga. Ungkapnya. Ia akan terus menantikan pertandingan demi pertandingan bersama Persib dan mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Perjuangan berlanjut, saya sangat menantikan 82 pertandingan berikutnya dan seterusnya. Sekali lagi, terima kasih dari lubuk hati saya yang dalam atas semua dukungan Anda untuk banyak momen yang lebih berkesan di masa depan. Luis Mia optimis tim Persib Bandung akan tetap menjadi tim terbaik meski dirinya tak menjadi pelatih kepala di musim ini. Keyakinan tersebut disampaikan Luis Mia karena melihat tim Persib yang memiliki modal berharga untuk menjadi tim papan atas di musim ini salah satunya soal mentalitas. Menurut Luis Mia, tiga laga tersebut menjadi bukti bahwa spirit bermain timnya sangatlah baik. Bahkan dalam tiga laga tersebut Persib selalu tertinggal dan sukses menyamakan kedudukan. Di sisi lain, kepergiannya juga dinilai tak akan mempengaruhi para pemainnya, terutama Alberto Rodriguez. Luis Mia menjelaskan pemain bernomor punggung 22 itu sangat profesional dan akan tetap bekerja keras, meski jajaran pelatih Spanyol juga memilih mundur. Dia juga yakin Persib akan jauh lebih baik dengan pelatih barunya nanti, apalagi Luis Mia memahami Persib akan berusaha keras meningkatkan kualitas timnya ketika ia memilih mundur di awal kompetisi. Pelatih Dewa Unitedian Olderic Ering tak bisa menampik merasakan kekecewaan dengan hasil imbang yang didapatkan timnya saat berhadapan dengan Persib. Terbukti, timnya yang sudah unggul 2-0 melalui Ahmad Rusadi di menit ke-35 dan Alex Martin di menit ke-58 harus terbalaskan oleh Persib melalui gol Rahmat Irianto di menit ke-62 dan Ezra Walian di menit ke-90. Kalian bisa lihat, saya kecewa terutama pada hasil akhir, tapi tidak pada performa tim, kata Yan Olde. Menurutnya, Dewa United dalam waktu singkat bisa membuat tim berjuang satu sama lain dengan menunjukkan kualitasnya, padahal timnya tidak bisa menurunkan Dimitros Kolovos yang setara tiba-tiba mendapatkan sanksi dari PT Liga Indonesia baru saat melawan PSM Makassar 8 Juli 2023 lalu. Empat jam sebelum pertandingan melawan Persib, kita mendapatkan pesan bahwa Dimitros Kolovos disuspend. Sebagai tim kita tentu punya rencana dan kita harus mengganti itu. Oleh karena itu, saya tetap bangga dengan tim kita dan memberikan performa yang sangat bagus malam ini. Tegasnya. Pelatih asal Belanda ini, akui titik balik dari Persibandung saat tim berjurukan Maung Bandung itu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1, setelah itu para pemain yang mudah kehilangan bola di tengah hingga harus kebobolan lagi menjadi 2-2. Dan itu terlalu cepat, tapi saya bangga bagaimana kita berjuang, bangga dengan eksekusi perencanaan kita. Dan saya memiliki kepercayaan dengan tim ini dan saya percaya terhadap pemain. Persibandung akan langsung bergerak aktif mencari pelatih setelah Luismia memilih mundur dari posisi pelatih kepala. Sejumlah nama sudah dikantongi tim Persib yang nantinya akan disaring untuk menentukan pelatih kepala selanjutnya. Deputi CEO PT Persibandung bermartabat Teddy Cahyono menerangkan, dalam menentukan pelatih kepala tersebut ada beberapa kualifikasi yang diperlukan timnya. Nantinya, beberapa nama tersebut akan dibahas oleh jajaran petinggi Persib demi mendapatkan pelatih terbaik. Untuk sosoknya Teddy Cahyono tak bisa membicarakan dalam waktu dekat ini, namun Persib akan bergerak aktif untuk merekrut pelatih yang terbaik. Memang ada beberapa kriteria dari beberapa calon pelatih tersebut, yang akan menjadi bahan diskusi bagi kita di internal, baik di komisaris dan direksi, untuk segera memutuskan. Ujar Teddy Cahyono. Yang menambahkan, ada banyak indikator yang harus dipenuhi para kandidat untuk melatih Persib. Pria berkacamata itu berharap Persib bisa segera mendapatkan pelatih yang sesuai dengan kriteriat. Banyak parameter yang jadi acuan untuk memutuskan seorang pelatih, karena memang akhirnya semua keputusan di Persib, perlu pembicaraan dengan direksi dan komisaris, untuk melakukan sebuah keputusan. Katanya. Sementara itu, usai Luis Mia mundur dari Persib, mantan pelatih Persib asal Argentina Mario Gomez konon di gadang-gadang akan menggantikan posisi Luis Mia. Pasalnya, secara kebetulan Mario Gomez kini berstatus tanpa klub, karena pada Sabtu 15 Juli 2023, mengutuskan mundur dari tim Divisi 2 Liga Argentina Gimnasia Jujuy. Pelatih asal Argentina, Mario Gomez juga belum lama ini telah mengumumkan mundur dari jabatan pelatih kerajaan, kepala Argentina, tulis akun Twitter at Indotransfer. Jika hal ini terjadi, maka Mario Gomez akan balik Bandung untuk menangani tim berjeluk Mong Bandung.